Intro Nama saya Haji Asengirawan Umur saya 50 tahun Dan saya dagang di pasar induk Yaitu di bagian buah-buahan Jadi saya berdagang buah ini Sudah 32 tahun Saya pertani padi Tanam padi dulu waktu muda Tiba-tiba ada Kangmas saya yang sudah berdagang Setahun lebih awal Kami dipanggil sebagai anak buahnya Sambil manggul Jadi kalau ada orang beli itu saya tanya Ini dibawanya kemana Ibu? Bapak di pinggir jalan raya Ya sudah saya yang manggul ya Alhamdulillah Waktu itu dikasih 500 rupiah itu Senangnya sudah luar biasa Sisa-sisanya manggul itu Saya simpen Saya simpen Saya simpen Setiap hari Mulai tahun 94 akhir itu Saya berniat Mandiri Karena saya basicnya Pedagang apel ikut kangmas saya ya Saya juga ikut telusuri Pedagang apel juga Saya pergi ke Malang Waktu itu 94 itu apel malang masih luar biasa banyaknya Di tahun 95 itu saya mulai berbisnis di bidang mangga Kebetulan di daerah saya asli ponorogo itu Asli ponorogo itu sampai saat ini ya Ini Kebetulan Amel ini anak saya Nama dos Amel ini Itu ada mangga banyak di sana Berjalan dari rejeki mangga ini juga Dari hasil saya nguli juga Saya bertekad lagi Nyari petani yang guna api di daerah Batu Sonor Saya memilih pasar Induk Kramatjati itu kenapa ya Karena pasar Kramatjati adalah sentralnya semua pasar Bahkan Kramatjati itu adalah pasar se-Indonesia bahkan Asia Di Kramatjati itu mau nyari apa aja ada Mau buah impor dari mana aja ada Buah lokal dari mana aja ada Jadi apapun pekerjaan kita Apapun keahlian kita Harus kita tekuni Nama saya Haji Juweri Umur kurang lebih 56 tahun Pekerjaan saya Yaitu di bidang bawang merah Dulu saya berangkat di pasar Induk Tahun 1983 Perjalanan dagang saya dulu adalah ikut Seseorang yaitu mamang saya Pada tahun 1984 Sampai dengan tahun 1990 Di perjalanan singkat cerita Disitulah saya awal menjadi pedagang bawang grosir Sampai dengan mempunyai pengiriman kurang lebih sekitar 15 mobil Sampai dengan 8 mobil paling sedikit Alhamdulillah Alhamdulillah Anak saya 5 4 perempuan 1 laki-laki Dari dulu Alhamdulillah kita bisa Mencukupi kebutuhan keluarga Dari anak-anak SD sampai dengan kuliah Dan Alhamdulillah anak saya ada yang menjadi dokter Alhamdulillah itu berkat Usaha di pasar Induk Yaitu menjiwai perdagangan di bawang merah Saya memilih dagang di pasar Induk Ramadzati ini Karena saya sudah menganggap aman dan nyaman Kedua pasar Induk ini Bagi saya adalah segalanya Untuk tumpuan hidup keluarga saya Dalam perjalanan perdagangan ini Pasti ada suka dan dukanya Karena di samping berdagang itu Benar-benar harus berbagai banyak ujian Kita juga harus bisa menghadapi Dan harus bisa menyikapi keadaan pasar Induk Karena dalam perdagangan di pasar Induk Tidak semuanya mulus perjalanan Tapi insya Allah PD Pasar Jari selalu membantu Untuk menjembatani Pedagang ini membeli lapak ini Memakai bank Contohnya ya bank BRI, DKI, Mandiri dan lain-lain Penghuni atau pedagang pasar Induk ini Tanpa kita bersatu Antara pengurus Pasar Induk dan pedagang Tidak akan punya kekuatan Pedagang ini akan bertahan selamanya Itu aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!